Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Oke pada kesempatan kali ini Kita akan belajar mengenai Motivasi berprestasi Ketika kita mendengar Kata motivasi Kira-kira kata lain yang sesuai Dengan kata motivasi ini apa sih? Yang pertama oke Dorongan, kemudian semangat Boleh oke lanjut cita-cita dan Keinginan Oke jadi dari sini kita bisa Mengambil kesimpulan bahwa motivasi Adalah dorongan seseorang Untuk berbuat sesuatu Yang mengarah kepada cita-cita Atau keinginan individu tersebut Sedangkan peran motivasi Dalam hal ini yaitu sebagai Pemasok daya atau sebagai pemasok Semangat dalam diri individu Untuk bertingkah laku Atau berperilaku Secara terarah sesuai dengan Apa yang dia inginkan atau sesuai Dengan apa yang dia cita-citakan Selanjutnya ada Filosofi motivasi Ketika kita berbicara mengenai Filosofi motivasi berarti Kita berbicara mengenai asal Atau sebab adanya Motivasi dalam diri individu tersebut Pada hakikatnya Motivasi diakini sebagai Hasil penguatan atau reinforcement Misalnya ada Siswa yang mendapat Nilai bagus misalkan mendapat Nilai 90 Nah kemudian dia mendapatkan Pujian dari guru karena Mendapatkan nilai 90 Nah sehingga dari Pujian tersebut Siswa ini Dia lebih termotivasi minimal Untuk mempertahankan nilainya Atau bisa mendapatkan nilai yang Lebih bagus lagi Nah ini salah satu Hakikat dari Motivasi atau Filosofi motivasi Kemudian ada Dorongan Untuk menunjukkan bahwa Dirinya ini positif Misalnya Siswa si A Dia setiap hari Sampai di sekolah Pukul setengah tujuh Nah dia akan terus Begitu Dia akan terus setiap hari Sampai ke sekolah Maksimal jam setengah tujuh Agar tidak terlambat Nah disini berarti Si A ini menunjukkan bahwa Dia ini rajin gitu Dan seterusnya dia akan Selalu rajin Selanjutnya ada Faktor-faktor yang Mempengaruhi motivasi Dimana faktor-faktor ini Dibagi menjadi dua Yang pertama ada Faktor internal Nah faktor internal ini Faktor yang berasal Dari dalam individu itu Sendiri Misalkan berasal Dari pikiran dia Atau berasal dari Hati nuraninya Atau misalkan Dari nafsunya Misalkan dari nafsu ini Seperti si individu ini Lapar Kemudian ingin makan Nah itu adalah Faktor internal Yang kedua Ada faktor eksternal Nah dimana Faktor eksternal ini Adalah faktor yang berasal Dari luar individu tersebut Misalkan dari Lingkungan keluarga Lingkungan masyarakat Kemudian pendidikannya Agamanya Dan lain sebagainya Oke setelah kita Kupas tuntas Mengenai arti Dari motivasi Saatnya kita Berbicara mengenai Motivasi berprestasi Jadi motivasi berprestasi Adalah dorongan Untuk berjuang Bekerja habis-habisan Untuk mencapai kesuksesan Yang dimana Motivasi itu Untuk berkinerja Atau berprestasi Lebih baik Lebih efisien Lebih cepat Serta berkualitas Dari hari ke hari Nah intinya Yang dikatakan berprestasi Adalah Ketika hari ini Lebih baik daripada Hari esok Dan hari esok Lebih baik daripada Hari ini Maka individu tersebut Sudah dikatakan Berprestasi Baik itu dalam Pelajaran Baik itu dalam Kehidupan Sehari-hari Oke setelah mendengarkan Penjelasan dari awal Hingga akhir Dan sudah Membaca Makalah yang sudah Dishare di grup kelas Silahkan menjawab Satu pertanyaan Bagaimana cara Menumbuhkan motivasi Berprestasi Silahkan dijawab Di kolom komentar Dan jangan lupa Menyertakan Nama kelas Serta nomor absennya Oke Sekian untuk Materi kali ini Jika ada yang perlu Didiskusikan Silahkan tanyakan Di grup kelas Masing-masing Thanks for your attention Sukses itu Bukan karena nasib Mujur Tetapi hasil Perjuangan Tetap berusaha Berdoa Ikhtiar Insyaallah Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati